Hai Blade of Aptasis cakar 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 besung hilang lagi guys sudah seperti itu saja gameplay Natalia ya kalau mau maksa kalian bisa maksa GG Nata sebelum lanjut ingat tombol subscribe ya dan jangan lupa tinggalin komentar kalian pas selesai nonton so let's go yo Halo guys what's up Welcome back again to gameplay barbar channel gaming guys ya dan kali ini gua bakal berbagi lagi tips Natalia guys ya Natalia edisi Roamer guys ya dan disini musuhnya tebel-tebel juga guys jadi disini gua bakal bagi tips cara ngelawan musuh tebel pakai Natalia versi Roaming guys ya jadi awal-awal kita kita cicil dulu seperti biasa tinggal cakar gores dah cukup-cukup segitu aja guys ya karena kita ini roaming jadi kita wajib atas bawah atas bawah tengah guys ya kita cicil musuhnya ya oke dapet momen tinggal cakar execute guys ya Oh nggak dapet sedikit lagi itu guys tinggal gitu aja cara mainnya kita ngilang dulu jadi pasif Natalia itu selain dia ngilang basic attack nya dia pas dia menghilang tuh bakal melakukan cakaran guys ya dia bakal nyakar jadi kita rotasi dulu kita lihat-lihat situasi kita cicil dulu ini tanknya tank juga bisa kita cicil ya enggak mesti mage nya yang kita cicilnya kita cicil aja cicil santai ini namanya guys ya kita cicil santai kita cicil santai kita cicil santai saja jadi untuk skill satunya ini bisa digunakan dua kali ya asalkan hit skill satu kalian yang pertama itu mengenai musuh mau entah itu mau minion mau hero musuh bisa guys cek tuh dia langsung reset guys ya itu jadinya bisa dipakai dua kali kita cicil dulu ini link ya cukup-cukup segitu aja ya oke sudah tergocek guys sudah tergocek dia ya sudah tergocek ya kita lanjutkan cakar saja guys ya Nah jadi ini kita masih bisa nyakar guys kita masih bisa lagi sekali ya kita bisa log Kagura nya guys cakar Aduh dia menggocek guys ya dia menggocek ya masih bisa eksekut oke Kagura disini offside guys ya kita bakal kita bakal masuk guys Oh nice sudah dibunuh ya oke jauh udah kesel ya hehehe item pertama biasa kita bikin heptasis dulu guys ya Blade of heptasis cakar 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 habis itu ngilang lagi guys sudah seperti itu saja gameplay Natalia ya kalau mau maksa kalian bisa maksa hehehe 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 hai nyantai aja guys oke Blade of heptasis kita udah jadi kita langsung bikin item pistol guys sekarang musuh kita tebal ini ya tapi kalau kalian mau bikin DHS dulu bisa guys kalian bisa bikin DHS dulu atau bikin malefic roar ini dulu ya gue sih senengnya bilang item pistol tapi karena ini musuh kita tebal kita bisa bikin DHS dulu ya karena ada lapu-lapu ada ini juga banteng merah juga jadi kita bikin DHS dulu guys ya kita cicil lagi nih Kagura tinggal cakar tinggal dah lari guys udah segitu aja guys ya kita main cicil santai saja guys ya kita mundur lagi oke kita lihat tadi linknya sekarat ya oke linknya udah mati guys kita sini lagi ya kita cakar Kagura cakar dapet guys sudah 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 kita mundur saja kita mundur saja guys ya kita mundur saja kita mundur saja kita tunggu kita tunggu aja oke ternyata dia ngetartal guys kita langsung ngetartal kita ketartal guys kita ketartal guys kita ganggu linknya ya kita ganggu linknya cakar cakar execute sudah tinggal kenangan sudah ya oke disini ada link yang masih farming kita ganggu guys ya kita cakar kita cakar oke nice guys kita ganggu cukup segitu aja ya kita dapet linknya kita fokus lock link guys ya kita goce kita goce kita tunggu skill 1 dulu baru kita bisa kill Kagura guys ya nice udah legend ya kita ngilang dulu guys nah kalau kita ngilang baru kita berani maju guys kita cakar oke sudah GG nata thank you oke item kita 2 biji udah jadi guys DHS sama he 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 apa etesis sepertinya kita bisa aduh gua belum ngilang kita jongkok dulu guys kita bertapa dulu oke udah bertapa kita cakar cukup segitu saja cukup segitu saja sekali garuk hilang guys ya kita lanjut kita cari tank yang darahnya lebih tipis guys ya kita cakar kita cakar cakar lagi he 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 oke link disini terpantau ngebah biru guys ya oke ternyata bahnya sudah didapetin guys ini dia guys oke udah dia udah mati tuh bakalan guys ya wah dilepas dong sama granger Jadi kita fokus bikin item lagi Lagi satu guys Oke jadi prediksi gue Karena link itu perlu buff banget ya Abis ini dia pasti ke buff merah guys Oke bener kan apa gue bilang Jadi buff merah guys Oke dia udah mau cut Ya sudah Nah kalau kita jadi rohami Walaupun musuh disana war Kalau misalnya udah mampu tim kita ya Kalau tim kita udah mampu war Kita bisa bantu dengan cara push tower aja guys Kita gak mesti harus ikut war terus menerus guys ya Oke disini ada link ya Kita bakal combo dia guys ya Tinggal hit Cakar lagi execute Sudah hilang Dia telah pergi Aduh Aduh Linknya Kita cicil minion dulu guys Kita cicil minion dulu Oke sepertinya kita harus membantu Kita harus membantutin kita ya Disini ada link yang sekarang Kita cakar Dia selamat Kita bisa kabur Kita kabur dulu guys ya Kita kabur dulu Kita kabur Kita lihat si con dulu ya Chess Dapet satu guys Tank musuh rasa kerupuk guys ya Oke kalau udah kita clear minion lagi ya Cukup segitu aja warna guys Kita gak boleh terlalu sering war ya Oke critical kita udah jadi Kita bikin ini lagi satu guys ya Oke minion bawah banyak Ini bisa kita manfaatkan ya guys ya Lebih banyak goal Lebih baik Lebih cepat item Jadi Lebih sakit kita Kita ambil keong dulu guys ya Ambil keong Keong sudah didapat Ada co disini Ada co disini Aduh gue disepak co ya Kita bisa kabur guys Kita bisa kabur Aduh aduh jiwa gue membanteng Aduh jiwa gue membanteng Aduh So oke nih guys Sepertinya kita udah menang disini guys ya Bisa kita lihat Tower musuh Musuh udah kepress banget guys Mentalnya mereka udah Udah hancur ya Tuh udah wipe out guys Habis lagi satu aja Wipe out guys Itu dia guys ya Gameplay Natalia gue kali ini guys ya Semoga tips dari gue Dengan cara pake Natalia ini Membantu guys ya Kita sebagai penutup Untuk penutup Kita bisa lah cari kill ini dulu ya Kita bisa cari kill Dapet guys Dapet satu guys ya Itu kill penutup Untuk gameplay kali ini guys ya Itu dia Natalia Roam Versi bantai Musuh tebal guys Jadi bisa kita lihat disini guys ya Musuh terkapan Nggak dapet Yang MVP nya itu Lapu-lapu ya guys ya Item gue udah jadi Musuh semua rasanya kerupuk ya Karena ada yang tebal-tebal disana Seperti jauh lapu-lapu Dan banteng merah Dan itu dia Gameplay gue kali ini Tentang tips pake Natalia Roammer Dengan build Damage full damage ya Untuk melawan musuh yang tebal So thank you buat kalian Yang semua udah nonton Dan salam dari gue Jangan lupa bernafas Dan tetap barbar Menjalani hidup So thank you guys So thank you guys